Pemirsa hama tikus dan juga wareng juga menyerang area persawahan di Rejoagung Semboro. Kaum petani sangat mengeluh karena nasibnya yang kian terpuru. Rusaknya tanaman padi akibat serangan hama tikus dan hama wareng di desa Rejoagung Semboro juga membuat nasib petani seolah berada di ujung tanduk. Tidak hanya menyerang tanaman padi yang sudah siap panen, hama juga sangat mengganggu tanaman padi yang masih muda. Penggunaan insektisida pun sudah dilakukan, namun hal ini justru memperbesar biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Sawah seluas 1,4 hektare membutuhkan biaya pengelolaan Rp 1,5 juta, sedangkan harga jual padi dengan sistem tebasan atau borongan hanya sekitar Rp 3 juta untuk 1,4 hektare. Saat ini harga jual tersebut sudah semakin anjlok sehingga petani dipastikan merugi. Dari Rejoagung, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!